Tim penggerak PKK Kabupaten Rejang Lebong Sabtu pagi 22 Agustus 2020 menyelenggarakan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK atau HKG ke-48. Kegiatan ini merupakan tidak lanjut dari kegiatan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan atau SMEP yang telah dilaksanakan pada Februari lalu. Hari ini juga kita menginginkan 15 kecamatan hasil dari SMEP, juara-juara SMEP yang dilaksanakan di desa-desa yang ada di kecamatan masing-masing. Selain pelaksanaan HKG Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Rejang Lebong Fitri Hertika Sari Hijazi yang juga merupakan Bunda Paut Kabupaten, laksanakan pengukuhan 12 Bunda Paut tingkat kecamatan. Kami mengukuhkan hari ini 12 Bunda Paut karena yang 3 kecamatan sudah kita lantik di 2017 kemarin. Harapan kami adalah Bunda Paut yang sudah digukupkan tadi bisa langsung berkoordinasi dengan paut-paut yang ada di desa-desa. Selain segera melakukan koordinasi, Bunda Paut tingkat kecamatan diharapkan memiliki satu paut binaan di masing-masing desa dan kecamatan, serta berharap tiap desa memiliki satu paut. Tidak hanya itu, Bunda Fitri berharap Bunda Paut di 15 kecamatan agar lebih kreatif dan lebih aktif lagi melakukan pendataan paut-paut yang ada di desa dan mendata kembali tenaga pengajar, kondisi gedung, jumlah murid, serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Berkenaan nanti Selamat menikmati 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 Selamat menikmati